Intro Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto meresmikan pergantian nama Jalan Cendrawasi menjadi Jalan Opuda yang Risaju Peresmian itu berlangsung di ujung Jalan Cendrawasi di perempatan antara Jalan Haji Bau dan Jalan Arif Rate pada Selasa 22 Agustus 2023 Hadir dalam peresmian itu Kepala Daerah Kabupaten Kota Seluwuk Raya diantaranya Bupati Luwuk, Wali Kota Palopo Wakil Bupati Luwuk Utara Ketua Kerukunan Keluarga Luwuk Raya Keluarga Keturuan Opuda yang Risaju Forkopimunda Makassar dan tamu undangan lainnya Dhani Pemanto, Sapan Akrab, Muhammad Ramdan Pemanto mengatakan proses peresmian ini membutuhkan waktu Ia menjelaskan alasan utamanya karena sosoknya yang merupakan pahlawan nasional dua zaman Selain itu, kata Dhani Opuda yang Risaju telah memberikan inspirasi mengenai isu gender Perjuangan wanita yang saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia Kehadiran Opuda yang Risaju adalah bagian dari kebahagiaan bahwa Sulsel punya pahlawan wanita Dhani menyampaikan baru pertama kali ada Jalan yang menggunakan barcode yang tertempel di pelang jalan tersebut Dengan barcode itu, para generasi muda dapat membacanya sebab itu adalah bukti-bukti sejarah Selain itu, lorong-lorong yang sebelumnya merupakan Jalan Centrawasi diganti menjadi Jalan Opuda yang Risaju dari Lorong 1 hingga 9 Jalan ini juga memiliki panjang sekitar 1 km lebih Sementara itu, Ketua Kerukunan Keluarga Luwuk Raya mengatakan secara formal, KKLR telah memperjuangkan usulan pergantian nama jalan tersebut saat rekarnas Dia mengatakan, Jalan Centrawasi adalah jalan legenda tapi, lebih melegenda lagi Opuda yang Risaju Selain itu, kata dia Opuda yang Risaju ini adalah pahlawan wanita dua zaman Zaman Kebangkitan Indonesia Merdeka dan Saman Revolusi Ia pun menyampaikan KKLR sangat bangga dan berterima kasih kepada Wali Kota Makassar dan Ipumanto Dan tentunya kamilah yang berterima kasih Nama beliau bisa diabadikan di Kota Makassar Beliau adalah pahlawan nasional Dua zaman sedangkan tidak pahlawan nasional saja banyak yang kita pakai di nama jalan apalagi pahlawan nasional ya bukan hanya itu beliau memberi inspirasi isu gender perjuangan para wanita selanjutnya menjadi bahagian yang penting maka hadirnya Opuda yang Risaju kami bisa ngomong ngomong sama seluruh negara kami punya pahlawan wanita juga nah baru pertama kali jalan yang pakai barto yaitu tadi sejarah sejarah sehingga saya kira ini adalah awal yang baik kita saya akan merebitilah semua nama-nama jalan nanti termasuk dengan historinya karena kita tidak akan mampu melihat tanda-tanda tanpa belajar dari mata lalu dari bukti-bukti bukti-bukti adalah sejarah yang tertulis sehingga nama-nama jalan ini menjadi bahagian kebanggaan Pak, kalau parkernya di sekitar apa saja yang bisa dilihat Pak? saya belum lihat juga tapi laporan teman-teman adalah sehingga orang tahu apa sebenarnya siapa di beliau atau siapapun yang menenamai ini panjangnya berapa Pak? ini sekipar di kakak tua jadi kakak tua besar terhadap ada generasinya ini kira ini ada sekitar jadi kami pada saat sebenarnya sebenarnya sudah ada perjuangan secara formal kami usulkan ke Pak Wali Kota pada saat kami perlantikan darah kernas untuk diusulkan menjadi opodersaja jadi nama jalan dan Alhamdulillah Pak Wali Kota menanggapi dan memberikan Jalan Cendervasi sebagai tempatnya dijadikan nama diabadikan menjadi Jalan Cendervasi dan tadi saya sampaikan bahwa Jalan Cendervasi kita jangan legenda namun dalam ini lebih melegenda lagi opodersaja karena tadi saya sampaikan opodersaja ini pahlawan wanita sehingga terwajar gender kedua dia pahlawan pahlawan dua jaman jaman kebangkitan Indonesia Merdeka dengan jaman revolusi ini saya sampaikan kami sendiri sebagai warga lukai yang ada di Dias Tora di kota Makassar sangat bangga dan berdedukasi kepada Pak Dhani sahabat saya sahabat saya rumah di kota luar biasa ada usulan nama lain mungkin selain opodensi rajut nanti kami akan bicarakan lagi apa-apa yang ini tapi yang jelas tadi dari saja jadi ini nanti akan dibicarakan dari siapa wali kota karena wali kota sendiri terbuka namun dalamnya tetap punya rekam jajah dari Makassar Wahyudin Pijar Channel Terima kasih